Wakil Ketua Komisi 1 di PRR itu, Kuri Fihar Syatia R.H. menyebutkan 6,5 juta masyarakat di Indonesia bakal menerima bantuan Setop Works STB secara gratis, bantuan ini diperundukkan bagi mereka yang kurang mampu. Berdasarkan data Dirjen PPI Kemkominfo, saat ini terdapat sekitar 40 juta pelanggan televisi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 6,5 juta pelanggan akan terima bantuan STB, kata Terha. Diskusi tersebut terlaksana berkat kerja sama Kementerian Kominfo R.A. dengan Komisi 1 di PRR. Hal itu, sebut Terha, sejalan dengan semangat untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat dan untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. Melalui program Analog Switch of ASO, kata Terha, wilayah tersebut akan menjadi sasaran sebagai tahap akhir digitalisasi siaran televisi analog di Indonesia. Setidaknya saat ini, masih terdapat 113 wilayah siaran di 173 kabupaten kota yang belum terjangkau TV digital. Kebanyakan ada di wilayah terdepan, terpancing, dan tertinggal 3T.